Jika melihat soal seperti ini, maka kita harus menyelesaikannya dari yang paling bawah dahulu. Yaitu di sini x kurang 1 per x, kita ubah menjadi per x. Karena kita ubah di sini menjadi per x, berarti di sini x-nya berubah menjadi x pangkat 2 dikurang 1. Lalu di sini berarti per x-nya bisa naik ke atas. Kita kalikan dengan x, sehingga menjadi di sini adalah menjadi x dikali x menjadi x pangkat 2, lalu berarti di bawahnya x pangkat 2 dikurang 1. Lalu yang berikut di sini berarti x-nya kita ubah menjadi per x pangkat 2 kurang 1. Sehingga x dikali x pangkat 2 adalah x pangkat 3, lalu x dikali dengan minus 1 adalah minus x, lalu jangan lupa masih ada x pangkat 2 minus. Lalu sama seperti tadi, berarti x pangkat 2 minus 1-nya bisa naik ke atas, kita kalikan dengan x. Sehingga menjadi x dikali dengan x pangkat 2, di sini menjadi x pangkat 3. Lalu x dikali dengan minus 1, berarti menjadi minus x. Lalu di bawahnya berarti x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang x. Nah, lalu di sini berarti x-nya kita ubah menjadi, di sini menjadi per x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang x. x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang x. Berarti x-nya dikalikan dengan x pangkat 3 menjadi x pangkat 4. Lalu dikalikan dengan minus x pangkat 2 menjadi minus x pangkat 3. Lalu dikalikan dengan minus x, berarti menjadi minus x kawadrat. Lalu jangan lupa masih ada minus x pangkat 3. Lalu minus dikali minus x, berarti masih ada plus x. Lalu di sini berarti seperti tadi, berarti x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang x, berarti bisa naik ke atas, dikalikan dengan x. Sehingga x dikali x pangkat 3 menjadi x pangkat 4. x dikali minus x kawadrat menjadi minus x pangkat 3. x dikali minus x berarti menjadi minus x pangkat 2. Berarti bawahnya tetap x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang x pangkat 3 ditambah x. Nah kita lihat di sini sama-sama semuanya bisa mempunyai faktor x, faktor persekutuan x. Berarti kita keluarkan faktor persekutuan x-nya. Sehingga di sini kita keluarkan x, di bawah juga kita keluarkan x. Sehingga yang di atas x pangkat 4nya sisa x pangkat 3. Lalu minus x pangkat 3nya sisa minus x kawadrat. Lalu minus x kawadratnya sisa di sini minus x. Lalu yang di bawah berarti x pangkat 4nya sisa x pangkat 3. Lalu di sini ada minus x pangkat 3 minus x pangkat 3 berarti minus 2x pangkat 3. Berarti di sini keluar minus 2x pangkat 2. Lalu minus x kawadratnya berarti sisa minus x. Lalu x-nya dibagi x berarti plus 1. Nah di sini berarti x-nya bisa kita coret faktor persekutuannya. Sehingga di sini sisanya atasnya adalah x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang x. Lalu penyebutnya adalah sisanya berarti di sini penyebutnya x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang x ditambah 1. Berarti ini adalah hasil penyederhanaannya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.